Intro Berlangsung di perbukitan Pak Bareseng, Desa Mati Rotasi, Kabupaten Sidrap Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu PLTB Dikunjungi langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan Kedatangan Menteri Ignasius disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Sidrap Haji Rusdimase bersama istri Fatmawati Rusdi yang juga legislator DPRD fraksi P3 Kunjungan Menteri Ignasius pertama kalinya ke PLTB Sidrap menghasilkan respon positif Dan pujian yang tak henti oleh Menteri kepada Pemda Sidrap Karena mampu menjalin kerjasama dengan investor asing Sehingga proyek pembangunan PLTB Sidrap dapat berjalan dan akan memasuki tahap kedua Dan ini akan menjadi pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB atau wind power Yang pertama di Indonesia Itu saja dari saya, sekali lagi selamat terima kasih Bupati mendukung Kalau fase kedua saya dukung, selama tarifnya cocok, pasti jalan Memasuki pengerjaan tahap 2, Bupati Sidrap Haji Rusdimase dalam sambutannya mengaku Sangat mengharapkan dukungan Kementerian dalam hal melancarkan proses pembangunan tahap 2 PLTB Sidrap Hal ini ia ungkapkan karena melihat PLTB Sidrap sebagai pembangkit listrik pertama di Indonesia Dan terbesar se-Asia Kami gembira dan sangat bangga kepada Bapak Menteri SDM dapat berkunjung ke daerah kami Daerah Lumbung Beras, Lumbung Telur, Lumbung Sapi Dan insya Allah selanjutnya menjadi daerah Lumbung Energi Listrik Lumbung Energi Baru dan Terbarukan Usai meresmikan secara langsung proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu PLTB Sidrap Menteri bersama rombongan turut meninjau langsung aktivitas pembangunan di desa Pak Baresing ini Ia lalu menyempatkan diri untuk berfoto bersama di salah satu tower yang berada di puncak perbukitan Tempat di mana PLTB ini dibangun Menteri bersama rombongan turut meninjau langsung